Al-Fatihah Ikhwati fillah rahmani wa rahimahkumullah Melanjutkan bagian kedua dari materi kita pada minggu yang lalu Mengenai macam-macam cara turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW Apa yang kami sampaikan pada minggu lalu Macam-macam turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW yang pertama yaitu Iaitu mimpi yang benar kepada Rasulullah SAW Dan itu menjadi sebuah kenyataan bagi beliau Yang kedua Iaitu Jibril datang membawa wahyu dengan menyerupai seorang laki-laki Lalu yang ketiga Bahawa Jibril SAW Datang kepada Rasulullah SAW Dengan membisikkan kepada Hati beliau SAW Itu beberapa cara Jibril SAW Menyampaikan wahyu Dari Allah SWT kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW Baik Pada pertemuan kita kali ini Kita akan melanjutkan beberapa Poin-poin Cara Rasulullah menerima wahyu dari Allah SWT Yang keempat Di sini Syekh menyebutkan Anahu kana ya'tihi fi Mithli sal-salatil jaras Wahuwa sawtun Waq'al hadid Wa kana asyaduhu alih Cara yang keempat Iaitu Sebelum wahyu itu datang Kepada Rasulullah SAW Beliau seakan-akan mendengarkan Suara gemarcingan lonceng Itu menggema di telinga Rasulullah SAW Wahuwa sawtun Waq'al hadid Atau seperti Suara besi Yang dipukul keras Wa kana asyaduhu alih Dan itu Cara yang paling berat Yang diterima oleh Rasulullah SAW Ketika Beliau akan mendapatkan wahyu Jadi ada Apa namanya Permulaan di situ Hatta Inna jabinahu layata Fassada Irqan fil yaum Shadidil bar Bahkan seakan-akan Ketika Rasulullah Mendengarkan itu semua Keluar keringat Rasulullah SAW Padahal saat itu sedang Dingin-dinginnya Tidak ada Tidak ada orang berkeringat Di waktu dingin Apalagi di musim yang sangat dingin Tetapi Rasulullah SAW Berkeringat Karena Akan menerima wahyu Wahyu Yang berat tentunya Al-Quran Kalamullah Yang akan diterima oleh Rasulullah SAW Wahatta Inna rahilatahu Latabruka Bihi Ilal ardi Iza Kana Rakibu Bahkan Unta Rasulullah SAW Sampai Apa namanya Berlutut 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 ke bawah Kalau seandainya Rasulullah SAW Rakibah Kalau seandainya Rasulullah SAW Menungganginya Itu Seperti itu Turunnya Wahyu Saking beratnya Wahyu tersebut Karena harus dijalankan Oleh beliau Dan Umat muslimin Secara Secara keseluruhan Bahkan Unta saja Mengerti Ketika Rasulullah Mendapatkan Wahyu tersebut Sampai menunduk Berlutut Lalu bagaimana Dengan kita Seorang manusia Mahluk Allah SWT Yang paling sempurna Daripada Mahluk-mahluk yang lainnya Yang memiliki Akal Untuk berfikir Hewan saja Seperti onta Bisa Tertunduk Dengan kedatangan Wahyu dari Allah SWT Yang kelima Yang kelima Yang kelima ini Beliau Melihat dengan jelas Malaikat Jibril Yang Saat itu Turun kepada beliau Untuk Mengantarkan Wahyu Menyampaikan Wahyu dari Allah SWT Dengan bentuk Dan wujud Aslinya Lalu Jibril Menyampaikan Wahyu Yang diwahyukan oleh Allah SWT Kepadanya Dan ini terjadi Kepada Rasulullah SAW Dua kali Dalam kehidupannya Sebagaimana Yang diceritakan oleh Allah SWT Yang disebutkan Pada surah An-Najm Jadi Rasulullah SAW Menerima Wahyu dari Malaikat Jibril Dan Kedatangan Malaikat Jibril Saat itu Dengan wujud Dan bentuk Aslinya Itu cara Kelima Lalu yang Yang terakhir Lalu yang Yang terakhir Disini Syekh menyebutkan Allah SWT Langsung Mewahyukan Kepada Nabi SAW Tanpa Melalui Perantara Tidak Melalui Melalui Jibril Tapi Allah SWT Langsung Memberikan Wahyunya Kepada Nabi SAW Kapan itu Ketika Rasulullah SAW Naik ke atas Langit Pada Malam Mi'rajnya Dan Apa yang Diterima Rasulullah Saat itu Tentu Adalah Kewajiban Ad-Fardu Assalah Kewajiban Salat Lima Waktu Sehari Semalam Nah itulah Beberapa Cara Rasulullah SAW Mendapatkan Wahyu Dari Allah SWT Ada yang Melalui Perantara Dan ada Bahkan Yang Langsung Diterima oleh Rasulullah Dari Allah SWT Tanpa Melalui Perantara Bahkan Ketika Melalui Malaikat Jibril Malaikat Jibril Pernah Menyerupai Seorang Laki-laki Manusia Biasa Atau Diiringi Dengan Suara-suara Gemur Lonceng Dan sebagainya Atau Membisikkan Dari Kepada Hati Rasulullah S.A.W Bahkan Pernah Juga Dalam Bentuk Dan Wujud Aslinya Jibril S.A.W Berbagai Macam Cara Tentu Allah S.W.T Menyampaikan Wahyunya Kepada Nabi Kita Nabi Muhammad S.A.W Dan tugas Kita Sebagai Seorang Muslim Tentu Harus Menjaga Bahkan Mengamalkan Apa yang Menjadi Kewajiban Kewajiban Kita Apa yang Menjadi Tuntunan Tuntunan Kita Di dalam Al-Quran Karena Itu Menerupakan Perdoman Bagi kita Perdoman Kehidupan Kita Bahkan Ibadah Kita Sehari-hari Ketika Kita Membaca Al-Quran Bukan hanya Sekedar Membaca Tetapi Mentadaburinya Karena Al-Quran Nanti Di hari Kiamat Di hari Akhir Pada Tahapan Tahapan Selanjutnya Dalam Kehidupan Kita Akan Menjadi Syafaat Bagi Kita Semua Semoga Kita Termasuk Muslim Orang-orang Yang Bisa Mengamalkan Apa yang Menjadi Tuntunan Tuntunan Dari Rasulullah Bahkan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Disebutkan Di dalam Al-Quran Hatha Wallahu Ta'ala A'la Wa'ala Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Alla Ilahi Lantai Astaghfirullah Autoblade